Uang suami itu uang istri, tapi uang istri ya uang istri, maaf ya Jadi kan kita juga bekerja, kita harus mempertimbangkan efisiensi Mempertimbangkan bagaimana produktivitas keuangan yang ada Baik di rumah tangga secara pribadi maupun di tempat kita bekerja Gaji saya ini kan gak pernah saya ambil di tempat saya bekerja Sehingga manajemen keuangan saya itu jelek banget Sehingga kalau beli apa-apa itu selama punya uang yaudah gue bayar aja Wow selamat siap Kayaknya hari ini senyum anda manis Alhamdulillah Biar kadar gula darah sehat netra tak minumin air putih dulu ya Mohon maaf ini kalau di podcast saya ini memang air putih hanya tersedia untuk host Kalau untuk narasumber tidak saya sediakan air putih Ya ternyata level saya bukan lagi air putih Bukan, ya air hujan nanti ya Oke di tengah-tengah sore yang serah hari ini saya kedatangan tamu Saya panggilnya mbak, ibu ses atau apa Ayang aja Ayang Bisa gak langgilnya di luar ayang ya Oke saya panggilnya mbak saja deh Kayak saya lihat, saya denger-denger Saya kenal sama mbak Titin itu belum lama ya Masih sekitaran tahun 2002 Waktu itu umur mbak Titin baru 3 tahun ya mbak ya Oh iya Benar sekali Oke mbak Titin ada sebuah cerita menarik yang pernah saya dengar dan saya pernah nemuin langsung dan dampingin mbak Titin waktu itu kita pernah belanja ke pasar dan saya inget banget waktu itu kita berdua sedang belanja Belanja banju harganya waktu itu Rp50.000 ditawar sama mbak Titin ini Rp35.000 Tidak dikasih-kasih akhirnya dikasih masih minta nambah lagi masih minta nambah lagi Mbak itu bakat atau memang sudah dipelajari atau bagaimana Ya salah satunya itu anugerah ya tidak semua orang kan bisa memiliki kayak gitu Itu anugerah Ya orang-orang tertentu kayak Mas Barli tentunya misalnya di pasar belanja ini harganya Rp50.000 saya yakin Mas Barli uangnya kan kebetulan juga pas banyak langsung aja kasih Rp50.000 Iya Kalau saya kalau dia nama apa nawar Rp50.000 saya kasih Rp55.000 biasanya setelah itu saya minta kembalian Rp20.000 Oh gitu Sama aja Saya kira minta dia Oh enggak ya enggak salah oke kita lanjutkan Ya siap Bagaimana emang itu bakat Ya di satu sisi itu tuntutan Tuntutan Iya Karena memang perempuan dituntut untuk sehemat mungkin Siap Dalam segala hal Iya Baik sebagai perempuan individu di rumah tangga maupun perempuan sebagai pelaku keuangan di perusahaan atau instansi Jadi kan kita juga bekerja kita harus mempertimbangkan efisiensi mempertimbangkan bagaimana produktivitas keuangan yang ada baik di rumah tangga secara pribadi maupun di tempat kita bekerja Tetap baru solid seperti itu Pantes itu ilmu yang belum saya ketahui karena mungkin saya ini kan belum pernah jadi perempuan Oh iya Iya dan saya juga belum punya pendamping makanya saya tuh kalau jujur sih kalau lemas people tahu gaji saya ini kan nggak pernah saya ambil di tempat saya bekerja sehingga manajemen keuangan saya tuh jelek banget sehingga kalau beli apa-apa itu selama punya uang ya udah gue bayar aja gitu Tapi kayaknya jadi sapi ya uangnya ya Ya itu rahasia ilahi ya Ada pertanyaan lagi menarik seperti ini Perempuan kan cenderung lebih pintar mengelola keuangan daripada laki-laki Bahkan ini saya pernah dulu sih waktu kecil kan saya sama-sama dikasih uang 50 ribu dengan adik saya perempuan Uang itu bagi saya cukup dua hari tapi buat adik saya itu bisa survive sampai satu minggu Apa yang unik dari seorang perempuan dalam mengelola keuangan Ya kodrat perempuan memang beda laki-laki ya Iya Sebagai perempuan kalau misalnya Mas Barli menikah Amin Ya menikah itu kan punya istri Satu Istri bekerja Mas Barli ngasih uang Iya Iya uangnya istrinya buat siapa Ya buat buat kebutuhan hidup Iya yang pegang siapa Istri Lah iya kalau misalnya istri bekerja kan buat istrinya sendiri tapi dapat tambahan Oh gitu ya Mas Barli Pantes perempuan cenderung bisa lebih kaya daripada laki-laki Makanya uang suami itu uang istri Oh Tapi uang istri ya uang istri maaf ya Berarti kecenderungannya wanita akan jauh lebih kaya daripada laki-laki Betul Itu alasan kenapa saya nggak mau nikah sama laki-laki Tapi itu luar biasa kok Jadi terkait dengan manajemen keuangan ini kan juga sangat penting Tapi ini nih kadang kalau perempuan-perempuan yang mengelola keuangannya dengan detail Dengan teliti kadang muncul stigma kalau perempuan itu cenderung pelit Nah ini Mbak Titin bisa nggak kasih tipsnya nih Sudut pandang aja sih itu sebenarnya Pelit kan karena dia minta nggak dikasih Oh iya Ya komentarnya pasti pelit Tapi kalau kita jelaskan Dia ngasih atau dia minta gitu kan ada rinciannya ibaratnya seperti itu Kalau misalnya kayak Mas Barli minta uang ke istrinya nggak dikasih Padahal ini uang bensin kemana udah dikasih Sebentar saya tak berada-ada dulu punya istri Oh iya Ting Oke saya punya istri sekarang Dilanjut Kemarin sudah ngasih uang ke istri Uangnya diminta lagi sama Mas Barli Katanya buat beli bensin loh kemarin udah dicatah uang bensin Kenapa minta lagi kayak gitu kan Perempuan selalu ingat Ingat Oh iya Ya kan Makanya saya Jadi itu juga untuk Ini kontrol juga Mas Barli jangan sampai Kemarin udah minta uang bensin minta uang bensin lagi Uangnya dikemanain jangan-jangan ada pacarnya lagi Ya kan Oke Ya kalau ada pacar berarti ada penyimpangan Termasuk di keuangannya Harusnya dikasihkan ke istri Ayo tapi dikasihkan kemana kayak gitu kan mesti dapat ditelusur Perempuan segila ternyata perempuan Saya gak pernah kepikiran Kalau ternyata perempuan itu sedetel itu Setahu saya perempuan itu ya tugas pokoknya adalah Melayani laki-laki jika dibutuhkan Tapi Itulah Mungkin Mbak Titin juga bisa Menyampaikan informasi kepada lemas people Yang notabene nya mayoritas laki-laki Bahwa tidak semua perempuan hanya bisa dinilai dengan Sebagai pemuas laki-laki Ternyata lebih dari itu ya Mbak ya Ya betul Nah sebagai bentuk penghargaan nih Saya ini kan Mbak Titin mesti haus ya kan Saya minum dulu Mbak Titin yang haus saya yang minum Kalau saya kasih sayang aja Tapi tolong ini imajinasinya jangan lain-lain Yaitu hanya pengganti alat minum saja Di dalamnya itu ada apa ya Ada cairan yang menyehatkan untuk tubuh Saya minum lagi ya Sebelum saya minum tetap saya hitung-hitung Mas Karena kan saya perempuan juga Itu tetap dihitung Ya kalau saya minum ini efeknya apa Oh kalau saya habis minum ini terus saya harus ke rumah sakit Ngapain saya minum Berarti kan saya pemborosan Ya kan Seperti itu saja dihitung perempuan Berarti biaya kalau kita makan itu dihitung Kita kos untuk ini dihitung Sampai pengeluarannya tuh dihitung Detail Untung bukan saya jadi perempuan Saya nggak bisa kayak gitu Tapi ini luar biasa Kalau dulu juga pernah ada cerita-cerita seperti ini sih Bahwa perempuan memang secara apa Mengatur keuangan lebih detail Tapi ini berkaitan dengan masalah emansipasi wanita Pendapat Mbak Titin Apakah wanita itu layak untuk bekerja Atau cukup menjadi pendamping suami di rumah Gimana Dua-duanya layak Tergantung dari keadaan suaminya Maupun keadaan perempuannya itu sendiri Kalau misalnya keadaan perempuannya itu sendiri Tapi dalam kondisi yang tidak baik misalnya Kurang enak badan sakit itu kalau dipaksakan bekerja Ya itu tidak layak Tidak layak Tapi secara prinsip Mbak Titin setuju nggak kalau perempuan layak untuk bekerja Layak Sangat layak Iya sangat layak Bahkan sebenarnya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan Dalam hal? Untuk kesempatan berkarir, kesempatan bekerja itu sama Berarti memang kita dalam hal ini harus bisa memposisikan bahwa laki-laki dan perempuan itu bisa setara dalam hal tertentu Betul Dalam halnya hak untuk mendapatkan pekerjaan Ya Kemudian hak untuk memilih apa ya, aktivitas yang layak Tapi ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan ya Kalau laki-laki nggak boleh hamil Perempuan nggak boleh sunat Itu tetap ya Mbak ya Ya tetap Itu kotorat Oke Tapi ini mungkin Satu pertanyaan terakhir untuk lemas people atau sahabat PMI yang sedang menyaksikan podcast pada sore hari ini Ada nggak tips Supaya Ini kan sering banget kalau perempuan itu berkarya Perempuan itu bekerja Kadang ada satu sisi yang dikorbankan Yaitu anak maupun keharmonisan keluarga Nah ini Mbak Titin sebagai wanita karir saya bisa katakan seperti itu Punya keluarga dan punya anak juga Bagaimana tipsnya menjaga harmonisasi keluarga dengan kondisi Mbak Titin sendiri yang saat ini juga aktif bekerja Ya bekerja bukan hal yang terlalu wow Bekerja itu hal yang biasa untuk perempuan dan memang perempuan sudah dikodratkan sebagai orang yang kuat Dengan kelebihan dan kekurangan perempuan kita tetap bisa solid tetap bisa berjalan bersama dengan keluarga dengan karir Itu tetap bisa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dinaik turunkan sendiri Kalau misalnya sesuatu kok terlalu levelnya ketinggian kita kebalasan kalau seperti ini kita turunkan Kalau misalnya kita harus mengejar sesuatu ya kita juga ingat di belakang kita ada anak ada istri kayak gitu tetap itu menjadi pertimbangan-pertimbangan harus menjadi dasar untuk langkah-langkah kita selanjutnya Pada prinsipnya menonton karir gitu enggak tetap adanya juga ibarat analogi sebuah kendaraan pasti ada gas ada rem Jangan gaspol rempol itu masih mendingan kalau gaspol rempol itu bahaya Oke ini luar biasa lemas people dan sahabat PMI di podcast kita sore hari ini ada informasi yang sangat penting Kemudian juga apa ya sebuah motivasi lah bahwasannya perempuan yang bekerja itu tidak harus selalu apa ya Dilebeli dengan wanita yang lalai maupun mengabaikan rumah tangga dan tentu juga mengatur keuangan itu sebenarnya ke laki-laki pun juga bisa ya Mbak ya Tapi dan itu tidak hanya monoton harus dilakukan oleh seorang perempuan Baik terima kasih Batitin podcast yang luar biasa dan saya tutup Ciro Luput Dhe 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 Dhar rar